Intro Tujuan pertama kenapa saya ikut meditasi sebenarnya Saya sudah kenal meditasi itu dari 7 tahun lalu Pas ikut namanya meditasi namanya itu Cenci ya Jadi meditasi itu ke pantingan kita Itu saya jalanin mungkin sekitar setahun Terus saya bingung Kalaupun mulai meditasi lagi 15 menit itu biasanya saya sudah menyerah 3 tahun lalu itu saya kenal Bali Usada Tapi meditasinya itu yang mungkin Seperti dibilang itu yang di Bali atau di puncak itu selama seminggu Nah saya pikir kalau saya ikut selama seminggu Di sana dengan meditasi Waduh saya bisa direbus kali di sana ya Sementara saya tidak tahu apa-apa gitu Nah pas mulai ada Covid ini Saya dikasih tahu lagi Ada meditasi melalui Zoom Dan itu bagi saya tuh secara logik saya oke Itu saya masih bisa terima Dan akhirnya saya join Minggu pertama saya merasa itu teknik meditasinya itu sangat berbeda Saya tidak bilang teknik meditasi yang lain itu jelek Enggak Cuman mungkin teknik meditasi yang dilakukan di Bali Usada itu cocok untuk saya Banyak sekali perubahan yang terjadi dari minggu ke minggu Karena kita dikasih tahu perkembangannya seperti apa Apa yang harus kita lakukan dengan penjelasannya Dan itu tuh bagi kita itu kita bisa terima secara pelan di badan kita Di pikiran kita dan itu berjalan dengan sangat baik Dan untuk manfaat yang saya rasakan Mungkin itu seperti yang dikatakan sama Pak Merta Ade Saya setahun lalu adopsi anjing yang udah tua Dengan kondisi trauma mental yang sangat parah Karena anjing itu di abuse dengan sangat parah Jadi secara fisik dia udah sembuh Tapi secara mental itu tidak Saya tidak bisa nyentuh dia Orang lain tidak menyentuh dia Karena kalau disentuh dia akan sangat kebetar Jadi seperti kayak orang ketakutan Nah itu begitu saya mulai meditasi Kita memancarkan cinta kasih Pada saat mengucapkan Semoga semua hidup berbahagia Itu bagi saya kalimat yang sangat powerful Karena dua minggu lalu saya menyadari Anjing saya itu secara mental itu seperti Mulai berubah Dia udah lebih bahagia Udah lebih happy Kayak traumanya itu masih ada Tapi itu udah pelan-pelan itu mulai hilang Jadi ternyata itu Hidup berbahagia Itu bukan cuma untuk manusia Semua yang hidup Semua yang bernyawa itu Akan merasakan energi positif dari kita Dan kemarin itu untuk di kantor Saya itu ada kasus Bagi saya itu kasus itu cukup berat Karena kalau kasus itu terjadi Sebulan lalu Itu asam lambung saya kambu Kepala saya sakit Dan itu bisa seminggu Tidak hilang Nah kemarin Pas ada kasus itu Yang saya lakukan itu Saya cuma diem Terus saya ucapkan kalimat itu Pelan-pelan Sambil tarik napas Buang napas Dan itu sangat efektif Itu bisa tiba-tiba hilang aja begitu Emosi saya turun Asam lambungnya gak naik Dan seperti dengan bijaksana Saya menerima itu aja gitu Bahwa Ya memang itu yang saya harus hadapi Dan itu akan saya jalanin Saya rasa sih cukup aja sih Pak Itu aja yang saya rasakan Terima kasih Pak Sampai jumpa